Seperti inilah kondisi akhir degrup modifikasi King Cap Nissan Frontier setelah terjadinya musibah mengerikan di track off-road Cikarang, Jawa Barat minggu lalu. Sesaat lagi pemirsa dapat menyaksikan selengkapnya detail bagaimana kecelakaan maut itu terjadi. Mari kita perhatikan apa yang terjadi setelah ini. Dari ujung track, Frontier tampak harus mengulang beberapa kali akselerasi karena Satya tak mendapat torsi dan tenaga maksimal. Sekian detik setelah akselerasi awal, tiba-tiba saja Frontier mengeluarkan asap di sekitarnya. Sebuah partikel baja tampak menembus kap ruang penumpang. Dari kamera yang berbeda, tampak jelas serpian besi panas bagian dari degrup terlontar di track. Belum sadar apa yang terjadi, Satya segera keluar dari ruang penumpang sambil terhuyung. Kakinya tiba-tiba terasa sangat sakit sehingga sulit digerakkan. Dan pembalap serbabisa ini harus ditandu ke rumah sakit untuk perawatan serius. Ofis Sarjan, navigator yang menemani Satya hari itu, cedera karena sebuah partikel baja terbang mencederai pelipisnya. Apa yang terjadi? Ya secara kebetulan kita dalam pengetesan Nissan Frontier ini berbarengan juga mungkin dengan acara Otomotif TV ya. Jadi kita itu adalah satu momen yang sangat penting buat kita juga dengan kita mencoba kendaraan ini sekaligus juga diliput dengan Otomotif TV. Ya jadi secara kebetulan mungkin lagi kita ngambil syuting yang terakhir ini, jadi kita mundur cukup panjang setengah kopling maka terjadilah panas yang tinggi yang ditimbulkan oleh friksi atau setengah kopling. Itu mengakibatkan si The Group ini panas tinggi. Jadi ketika waktu lagi kita mengambil gambar, itu panas yang tinggi itu kita melalui dua kubangan-kubangan air, terjadilah penyusutan secara mendadak, masuknya air di bell housing. Itu mungkin akan mengakibatkan pecah daripada The Group. Untuk kita menghindari soal pecah itu, kita sulit sekali, tapi kita bisa dengan mengantisipasi, kita sebaiknya selain dipada penahan pada bell housing, kabin daripada itu kita juga bisa lapiskan dengan plat yang tebalnya kurang lebih 4 mm. Selama saya main off-road, baru pertama kali dalam seumur hidup saya melihat kejadian seperti ini. Jadi sebaiknya untuk para off-roader atau tuner atau yang membuat mobil, ini sebaiknya pengamanan adalah nomor satu. Terima kasih telah menonton!